Jarod Saifu Lidayat, Ketua DPP-PDIP Pemembantah Tudingan yang mengatakan partainya mencuri start kampanye pemilu 2024. Jarod mengatakan, maksud kami, aksi tempel stiker dan video ajakan memilih bakal calon presiden atau Baca Presganjar Pranowo hanya bentuk sosialisasi saja. Terkait aksi menempel stiker, Jarod menegaskan, sudah dilakukan dengan meminta izin ke pemilik rumah. Jarod pun kembali menegaskan aksi PDIP tersebut sama dengan pihak lain yang memasang baliho, gabar, caleg, ataupun Baca Pres. Jarod menilai hal sudah demikian rupa sah-sah saja, asalkan tak ada unsur pemaksaan. Tetapi saat disinggung mengenai video ajakan memilih ganjar yang sudah dihapus, Jarod mengaku tak tahu menau. Sebagai informasi, aksi PDIP menempel stiker dan membuat video ajakan memilih ganjar Pranowo yang melibatkan Wali Kota Solo, Gibran Raga Bumi Ngeraga, hingga Wali Kota Medan Bobi Nalsution menjadi sorotan. PDIP dianggap mencuri start lantaran kampanye baru agar dilakukan secara serentak pada 28 November 2023 mendatang. Hal ini termuat dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024, dikutip dari Indonesia Baik. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkapkan video PDIP yang mengajak memilih ganjar Pranowo sudah diproses pihaknya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terkait pemilu 2024. Meski video tersebut belum dapat dipastikan apakah melanggar aturan atau tidak, Bagja mengimbau kepada seluruh pihak, terutama kepala daerah, untuk berhati-hati agar tak melakukan kampanye dini. Yang menegaskan tahapan pemilu 2024 saat ini masih dalam proses sosialisasi. Gibran Raga Bumi Ngeraga mengaku siap menerima sanksi dari Bawaslu jika memang dinyatakan bersalah. Hal ini terkait aksi dirinya menempelkan stikgar ganjar Pranowo pada 19 Agustus 2023 lalu. Maksud kami Gibran yang tampil di video ajakan memilih ganjar Pranowo, Gibran juga menegaskan tak akan memberikan pembelaan jika aksinya tersebut memang benar dinyatakan mencuri start kampanye pemilu 2024. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!